Terima kasih. Karena nakal. Ah bener, karena jarumnya nakal. Bapak Marisolu. Saya juga bisa. Dimana-mana tebak-tebakan seandainya salahnya dulu, Pak. Perawat, kenapa jarum suntik tajam? Eh dokter, kemana sih? Eh, ini ada nih. Bukan sakit hati ya. Barang tebak-tebak. Ya gak bersihin siapa nih, ke ruangan gak begitu bersih begini. Ini harusnya mimin, Pak. Aduh, bilang sama mimin gitu. Gimana dia mau kurus kalau ngebersihinnya aja kayak begitu. Bener. Kenapa suntikan tajam? Jadi, Pak. Tadi ada pasien yang mau berobat di sini. Terus si mimin saya suruh rapiin di sini. Biar beres sekarang. Kenapa suntikan tajam? Itu kenapa itu pasien? Ini ada pasien, dok. Ini ada pasien, dok. Sudah dijelasin kenapa disuntikan itu jarumnya tajam. Itu kenapa sih, Pak? Karena kalau tumpul bukan suntikan. Apa dong? Dokter ngelawa. Golak. Golak. Sini, sini, Pak. Sini, sini. Nih, dok. Nih, pasien ini, dok. Dok, ini pasien kita. Kayaknya sudah gak ketolong. Kenapa? Kok jangan nyumpain begitu, Renang? Renang kan bercanda. Gimana nih ngaco eh? Iya, iya, iya. Kita punya fakta. Fakta medis tentang pasien kita. Tuh, Bopak hidup dengan satu paru-paru. Betul. Sejak 2019, Bopak sudah hidup dengan satu paru-paru. Sebelah kanan saja. Apa itu, Betul? Betul. Yang kiri dijual. Bukan, Ben. Emang ginjal, Betul? Bukan. Emang kamu dijual mau jadi keripik paru? Aduh. Ayo, terus. Siap. Iya, ini, dok. Dok, ceritain dong. Ceritain, ceritain. Awalnya sih gak percaya. Dulu cuman gejala radang tinggi kan. Kalau radang itu juga kan mengeluarkan darah. Awal-awal dokter mudanya sih bilang, wah ini gak bisa hidup lagi nih. Gak bisa dibantu. Stress, dok. Oke. Ya mungkin Bopak tahu ya, kalau di istilah orang awam itu paru-paru basah itu adalah istilahnya TBC. TBC ya. Tuber kolosan. Infeksi dari kuman. Bopak saya ingin jelasin kenapa sih sampai paru-paru basah sampai akhirnya paru-parunya tidak berfungsi ya. Kita panggilin alat peraganya. Oh, alat peraganya. Coba-coba alat peraganya masuk, Marcel. Nah. Ini kok alat peraganya serem sih. Makanya, Bopak. Oh, ini. Nih, Pak dokter akan jelasin. Iya, iya. Kita jelasin. Bopak biar belajar juga. Buat semuanya juga bisa belajar. Benar. Ini kita paru ini. Iya. Adanya di rongga dada. Rongga dada. Rongga dada. Kalau kita buka nih, paru-paru ini, nih. Nih, kita buka. Ini namanya trachea. Trachea. Kemudian masuk ke bronhus. Inudara ini masuk ke bronhus primer. Kemudian bronhialus. Dan yang paling kecil-kecil ini alveolus namanya. Lalu kalau paru-paru itu seperti paru-parunya Bopak berisi cairan. Itu yang namakan paru-paru basah itu seperti apa? Ini ada peraganya juga. Kalau paru-paru basah biar kering bisa ditaruh di asmas, nggak dok? Bisa, Pak. Nggak bisa. Iya, emang layangan. Nah, kita lihat nih ya. Ini isi cairan-cairan. Coba tuh. Oh, kayak gitu. Oh, semuncer tuh. Tuh, ya. Jadi semua tuh lendir-lendir. Makanya orang-orang yang paru-paru basah itu berlendir. Berdahak waktu itu keluarnya darah ya. Darah. Nah, makanya kenapa kamu bisa kena paru-paru basah itu biasanya orang-orang yang jendela rumahnya kadang-kadang nggak kena sinar matahari. Kemudian. Lembab. Ya, lembab. Kamu pergi ke daerah-daerah yang banyak orang-orang tua terkena TBC, opanti jompo, penjara. Tapi berarti benar ya? Nah, makanya dia akan keluar nanti dalam bentuk lain. Tapi karena sudah rusak paru-parunya sebelah, maka lendir ini bercampur dengan darah. Makanya dokternya waktu itu dibilangin bahwa sebelah sudah tidak berfungsi. Jadi, tolong dijaga hati-hati banget paru-paru yang sebelah yang masih sehat ini. Ya, jangan lagi ngerokok lagi. Jangan lagi, tadi yang bilang kesanduan yang satu lagi juga jangan. Dok, kalau mandi malam itu bisa memicu itu nggak? Paru-paru basah kan sering denger tuh jangan mandi malam, ntar paru-paru basah. Nggak, itu adalah mitos. Mitos. Faktanya adalah kalau hidupnya tidak sehat nih kayak Bopak. Oke. Gitu loh. Tapi dok ada beberapa. Udah Bopak sering main panas-panasan deh, biar paru-paru basahnya kering. Bukan. Bukan. Itu tapi betul ya. Kena sinar matahari. Tuh kan? Ya, kemudian juga makan vitamin. Kemudian juga sering menghisap udara segar, naik gunung misalnya. Itu oksigennya bagus, paru-parunya juga bisa cepat penyembuhannya. Dan yang sebelah juga jadi imunitas daripada paru-paru yang sehatnya ini jadi lebih baik. Oh bisa ya? Bisa. Jadi paru-paru basah bisa sembuh dong? Paru-paru basah bisa sembuh. Tadi ini buktinya biar putih nggak separoh. Yang separoh lagi nggak ketularan. Artinya tuh sembuh dengan baik. Tapi apakah yang sebelah tidak berfungsi itu akan bisa kembali berfungsi lagi atau? Tidak bisa. Karena sudah hancur paru-parunya. Dan yang terpenting adalah kalau dokter menganjurkan makan obat setahun. Setahun mesti dimakan. Jangan kebanyakan makan obat, ini bosen, ntar ginjalnya rusak. Jangan berpikir gitu. Karena kuman TBC ini termasuk kuman yang sulit diobatin. Kalau tidak dimakan obatnya itu dalam jangka waktu yang panjang. Gitu. Tapi dokter tadi katanya kalau ke gunung bikin sehat. Bapak kemarin ke gunung pulang tambah sakit. Kenapa? Gunung sehari sih itu macet. Nah, kemudian kita pindahkan berat badan kita ke situ. Wah, untung tias. Kalau Mamin pecah itu. Nah, sekarang kita pindahkan bolanya ke... Sub indo by broth3rmax